Pastinya sih seneng banget ya ngeliatnya Terus ini malam yang bahagia buat Kak Ciki sama Kak Rizky Aku doain semoga bisa selalu bahagia seperti ini sampai selamanya Aduh, tenangnya langsung nyusuh Belum lah, belum, enggak Karena apa ya, kalau Kak Ciki kan emang udah kenal lumayan lama Dan juga udah pas usianya Kak Rizky juga udah pas usianya Jadi aku liat mereka sih emang udah di usia yang pas Buat melanjutkan ke jejang yang lebih serius Juga lah, justru malah bahagia Justru kalau kita iri sama kebahagiaan orang lain itu ya gak baik ya Aku sendiri maksudnya Kalau aku saat ini ya lagi menikmati masa seperti ini dulu Namanya masih muda, yaudah lagi Lagi iya sih, soalnya kan sekarang juga lagi sibuk dalam sinetron, Youtube Terus aku baru launching bisnis terbaru Terus juga film aku mau tayang Jadi lagi apa ya, buat diri sendiri aja kayaknya udah gak ada waktu buat me time gitu Apalagi untuk membagikan ke orang lain Aku malah takutnya nanti kasian partner aku Semua orang deket sama aku Semua orang ya aku anggap deket sama lah gitu Targetnya, doain aja ya Pokoknya seketemunya yang tepat dan aku yakin gitu Jadi aku gak pernah matokin harus fungsinya berapa atau harus saat kayak gimana gitu Tuntutan emang enggak sih kalau mamaku dari dulu kayak selalu kasih apa ya Kasih aku kepercayaan buat ngerti keputusan atau buat memilih siapapun pasangan aku Jadi ya aku bersyukur sih punya mama yang suportif sejauh ini Tapi di luar sendiri ada Ya khusus, kriteri khususnya kayak gimana ya Kayaknya ya pasti harus baik ya Kayaknya semua cewek mintanya yang baik ya gak sih? Baik kayak keluarga Dan selebihnya yang kayak gimana ya tergantung karakter orangnya ya Ya menurut aku baik kan belum tentu menurut orang lain baik Jadi ya kembali ke diri masing-masing aja Belum tahu ya kan menurut saya ketemunya aja Kalau misalnya dari luar entertain lagi yaudah Kalau misalnya dari luar entertain lagi yaudah mau gimana Untuk saat ini sih belum kepikiran sih Karena sebenernya aku gak gitu mentingin pekerjaannya apa sih Gak gitu mentingin statusnya kayak gimana Biasalah itu ya, gosip-gosip Ya wajar gak sih kalau lagi sendiri gitu Kayaknya sama siapa aja ketemu atau collab Pasti kalau orang itu juga jomblo atau gimana pasti akan digosipin Harapan dan doanya semoga aja langgang terus Sampai maut memisahkan Dan selalu bersama Jangan sampai ada kata pisah Dan bisa menjadi keluarga yang harmonis Yang sekarang gak mungkin lah Yang sekarang aja kan sebenernya Kalau dipikir-pikir dia punangan sahabat aku Jadi kayaknya gak mungkin banget cilok Dan juga aku kenal sama siapa udah lama Itu udah lebih kayak kakak aku sendiri ya Jadi gak mungkin banget